Diduga mengambil uang komite ratusan juta rupiah, seorang mantan kepala sekolah dan mantan ketua komite SMA Negeri 19 Palembang ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh kecari Palembang. Tim penyidik indah pidana khusus kejaksanaan Palembang telah menetapkan dua orang tersangka dan sekaligus melakukan penahanan dengan inisial SR dan AR. Mantan kepala sekolah menengah atas Negeri 19 berinisial SL, resmi ditetapkan kejaksaan Negeri Palembang sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana komite dan pembangunan SMA Negeri 19 tahun 2021-2022 pada kamis siang 20 Juli 2023. Selain kepala sekolah, jaksa penyidik pitsus kejari Palembang juga turut menetapkan mantan ketua komite sekolah berinisial AR sebagai tersangka. Menurut keterangan Kasi Intel Kejari Palembang, modus perkara yang dilakukan kedua tersangka yakni menggunakan uang komite dan pembangunan sekolah tidak sesuai prosedur hingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 358 juta rupiah. Tim penyidik tindak pidana khusus kejaksaan Negeri Palembang telah menetapkan dua orang tersangka dan sekaligus melakukan pelahana dengan inisial SL dan AR dalam perkara dugaan pidana korupsi pada pengelolaan dana komite dan pembangunan SMA Negeri 19 Palembang tahun 2021-2022. Penetapan terhadap para tersangka tersebut didasari adanya dua alat bukti yang telah dimiliki oleh penyidik, antara lain saksi dan tekanan ahli. Sementara kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan para tersangka tersebut ada sebesar 358.775.250 rupiah. Guna kepentingan penyidikan dan pemberkasan perkara, kedua tersangka langsung dilakukan penahanan di Rutan Tipikor Pak Jawa Palembang selama 20 hari ke depan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim PBTV mengabarkan.